Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan setiap harinya. Terkait hal tersebut, perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam atau PAPD diangkat bicara. Ketua PAPD, Sally Amanasution menyatakan yang dikhawatirkan saat ini yakni banyaknya varian COVID-19 yang baru. Menurutnya varian baru tersebut lebih mudah menular. Kita sangat mengkhawatirkan salah satunya adalah karena banyaknya varian baru. Dan sepertinya, dan sudah ada data sebetulnya ya, varian-varian baru yang itu sudah ada di Indonesia dan di data yang sudah kita dapat. Dan kita ketahui bahwa varian-varian baru itu lebih mudah menular dan kalau terkena infeksi biasanya lebih berat dan lebih dantar putih mematikan. Menurutnya masyarakat harus lebih hati-hati terhadap penularan varian virus baru tersebut. Untuk itu, ia mendukung pembatasan sosial yang saat ini dijalankan. Karena lebih menular ini, makanya intinya kita bagaimana supaya tidak menular, tidak tertular dan menularkan. Intinya apa ya, itu pembatasan sosial tadi. Dari Jakarta, Hafiz Al-Fizki melaporkan.